Oke, di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah Xiaomi yang sudah cukup berumur Eits, tar dulu men Ya, lo jangan ngejudge handphone ini, hape murah nih Jangan, ini murah bukan sembarang murah ini handphone Makanya tonton video sampai habis gue bakal cerita panjang lebar Mengenai si Redmi 6A ini, why it's still worth it ya Untuk dibeli, kenapa masih worth it untuk dibeli di tahun 2022 Oke, yang pertama handphone ini kalau dilihat menurut gue simple Tidak terkesan murah-murah banget Dan feel-nya dipakai tuh masih berasa nyaman Nah, kalau dari tampilan fisik lo bisa ngeliat sendiri Yang gue pegang ini warna gold, dia terus varian warna hitam juga Yang gue suka dari Redmi 6A ini adalah ketika dipegang Dia bentuknya nggak boxy banget Dan itu di jari-jari gue ketika gue pegang ini berasa nyaman banget Tanpa case itu, apa ya, biasanya 1-2 HP gitu lah Kayak butuh case biar megang itu rigid dan nyaman di tangan Tapi handphone ini tanpa case sudah berasa nyaman Dan yang kedua yang gue suka, karena handphone ini nggak kayak gaya ala-ala flagship Yang kalau lecet dikit kelihatan buluk Handphone ini nggak perlu case, lecet-lecet halus, nggak kelihatan jelek Karena emang dasarnya handphone ini, emang kasta bukan ala-ala tampilan flagship Terus dari sisi-sisi fisiknya, kalau kita lihat kameranya cuma satu Cuma Xiaomi bisa banget ngedesain handphone ini tuh Karena kan kalau orang ngeliat sekilas kayak kameranya ada dua Nah ini yang gue suka nih, gue beli HP murah Tapi mereka bisa memaksimalkan bentuk biar nggak kuno-kuno banget Dan dari bagian bawahnya ini belum type-C Dan ada lubang microphone Ini polosan bawahnya clean look aja tanpa ada baut-bautan Dan ini jauh lebih enak disain ala-ala semi unibody kayak gini Dibandingkan dengan handphone yang belakangnya ada kaca-kacaan yang lagi Biasanya kalau udah berumur, kayak ada renggang-renggang, kemasukan debu dan lain-lain Dan speakernya ada di bagian belakang covernya, ada di back covernya Kalau ini jadi plus minus sih Plusnya ketika main game, ya nggak ketutupan tangan Minusnya kalau ditidurin di meja gitu, handphonenya suaranya agak mendem Udah gitu doang, karena speaker ada di belakang Ngomongin soal layar Ini nih, ini nih sensasi kenikmatan yang tiada tarah nih Kalau kita ibahkan Kalau gue juga alokasikan uang buat beli handphone baru seharga ratusan ribu Nggak bakal dapet layar seenak ini Lo bisa lihat ini layarnya bening banget Dan ini pokoknya salah satu produk terfavorit gue dari Xiaomi Redmi 6A ini Dan bang-bang belinya dimana-dimana Tenangnya ya, slow ya kalian ya kan Sekarang awak udah punya online shop, toko online sendiri Jadi hampir semua handphone yang gue review bisa lo beli Linknya ada di deskripsi di bawah video ini Jadi buat gue yang pengen punya Redmi 6A Bebas service, layar masih ori-orian Langsung mampir di online shop gue Linknya ada di deskripsi Dan gimana rasanya memakai Xiaomi ini di tahun 2022? Oke, hal pertama nih Hal pertama, layar di handphone ini tuh Nggak terkesan kuno-kuno amat Lo bisa lihat sendiri layarnya Dia tuh nggak padat, patah gitu Nggak square banget, nggak boxy banget ya Kalau dibandingkan dengan layar iPhone 7 Ya, lo bisa lihat nih layar iPhone 7 Dia itu ya terkesan kuno Lo bisa lihat layarnya kotak banget, boxy banget ya Terkesan kuno Nah, sedangkan di layar Redmi 6A ini Dia kayak layarnya kayak Ya, sudutnya nggak patah ya kan Kayak dipaksakan Menyesuaikan dengan Kombinasi layar jaman now ya kan Layar handphone jaman sekarang Meskipun tanpa poni Nah, kalau dari sisi penggunaan Dari sisi look ya Sebagai gue ngegunain handphone ini di tahun 2022 Rasa kunonya agak sedikit hilang Nggak terkesan jadul-jadul amat Berkat desain layarnya yang seperti ini Dia lebih panjang ya kan Nggak, kombinasinya nggak seperti layar iPhone 7 Layar iPhone 5 yang jadul-jadul Nggak dibeda lebih panjang Dan Dari sisi penggunaan Handphone ini masih cukup enak banget Kalau dipakai buat daily Tapi ini daily handphone ini Menurut gue bukan handphone utama ya Kalau lo emang bener-bener Yang udah biasa banget pakai iPhone Yang udah biasa banget pakai Android Yang RAMnya 4GB, 6GB-an Ini kalau dijadiin handphone utama Agak sedikit kurang cukup sih menurut gue Kurang powerful Tapi kalau dijadiin handphone secondary Handphone kedua, ketiga, keempat lah Pokoknya handphone-handphone buat pelengkap aja Ini masih enak banget Yang gue suka dari Redmi 6A ini Ya, Xiaomi Redmi 6A ini Lo bisa lihat Ini layarnya enak banget Layarnya enak Layar si Xiaomi ini enak Ini kalau di-comparing dengan Samsung Dengan harga ratusan ribu Xiaomi yang seperti yang gue pegang ini Layarnya bakal nggak seenak ini Untuk produk Samsung Kayak lebih mahal Dan fiturnya ya kayak lebih pelit aja dikit Ya kan, karena ya you know lah Tapi ini Xiaomi men ya kan Jadi menurut gue Ya udah, kayak all package aja Lo beli HP murah Tapi nggak ngerasa HP-nya tuh semurah itu Yang lo dapat Layarnya yang nggak kuno-kuno amat Oh, sekarang ngomongin soal kamera nih Ini kan handphone murah ya HP murah Kameranya Seperti apa sih Kalau yang gue rasain Kamera dari handphone ini tuh Low light-nya gila banget Entah kenapa Xiaomi ini Kalau lo pakai ya Buat kerjaan Misalnya lo kayak Punya toko Atau lo punya usaha Jual apa gitu Jual beli apa Dan lo butuh foto-foto struk Lo butuh foto-foto Stok yang ada di toko misalnya Atau stok yang ada di Mana emang lo butuh banget kerjaan Dan lo butuh foto Atau lo lagi survei tanah Misalnya ya kan Dan lo pakai handphone ini Fokusnya mantep banget Men Ini gue kasih lihat ya Ini kan ada kayak Barcode-barcode-nya Itu kecil banget ya Kita coba fokusin Gue coba fokusin Ke barcode-nya Dan kita coba foto Nah, ini fokusnya Tajem Gue yang suka dari Apa Handphone ini Fokusnya tajem Itu lo bisa lihat Hanja Tuh Dia tulisannya jelas banget Lo bisa lihat tulisannya jelas Ini kecil banget Tulisannya jauh Gue foto Nah, ini kalau dipakai Buat kerjaan harian Buat daily Handphone ini harganya ratusan ribu Ini kebantu banget Sumpah Gak bohong gue Ini handphone bener-bener Kepakai banget Buat jangka panjang Kayak mungkin kayak buat whatsapp Buat foto-foto ringan kayak gini Buat menunjang kerjaan harian lo Di lapangan Ya kan Ya bisa lah Setahun, dua tahun Handphone ini dipakai ratusan ribu loh Ratusan ribu bisa dipakai tahunan Jadi menurut gue Worth it Parah Menurut gue Terus Baterai Untuk baterai consumption Menurut gue Ini baterai Ya Jauh sih Baterai ini jauh lebih memadai Ketimbang iPhone-iPhone jadul Misalnya Ini harganya ratusan ribu kan Gak nyampe Satu juta Di bawah sejuta lah Let's say kita bilang Handphone ini di bawah sejuta aja harga Nah ketika lo beli Xiaomi di bawah sejuta Lo gak bakal dapet Performa baterai yang sebagus ini Jadi performa baterai yang ada di Xiaomi ini Menurut gue Bagus Kalau kita comparing dengan iPhone yang harganya di bawah sejuta Jadi kalau kita Face to face ini dengan price to price Dengan harga yang sama Di kasta murah Xiaomi ini Baterai consumptionnya jauh lebih baik Ya That's way better daripada Baterai iPhone A lot Sumpah gue gak bohong Ini hape enak banget Terus Apa lagi ya Selebihnya udah sih Terus interface-nya juga gak Apa Gak ribet-ribet amat ya Interface Xiaomi lah Gimana sih Kayak simple aja gitu Ya kan semua Ya lo udah paham Ya ada iklannya dan lain-lain Itu Ya all stock Xiaomi banget Tapi Enak aja dipake harian tuh Ya udah Ayo aja gitu Gue sukanya sama handphone ini Dan jujur Gue adalah salah satu user handphone ini juga Dulu Dan gue ngerasa Ini handphone ngebantu banget Buat ngelengkapin Buat menunjang handphone utama gue Karena kalau handphone utama itu dipake Buat kerja Ya kan Buat daily driver Bener-bener daily driver banget Terus buat pribadi Bukan yang gak nyanggupin Handphone semahal apapun Cuman Kadang butuh privacy Antara kerjaan Dengan pribadi Ya gue lebih gak Gue gak suka tercampur aja That's why kadang Sebagian orang tuh butuh 2 HP 3 HP Sampai 4 HP Nah handphone ini cocok nih Buat menunjang itu Dan yaudah Sampai disini aja Video gue mengenai Review singkat gue Mengenai salah satu Xiaomi Yang menurut gue ini worth it Parah Dan buat lo yang pengen Xiaomi Seperti ini Yang ada di video gue ini Sama Seperti yang gue pegang ini Ya lo bisa langsung cek Di online shop gue Linknya ada di deskripsi Stoknya terbatas Dan yaudah Sampai disini video gue Sampai jumpa di video berikutnya Again Buat yang pengen Linknya ada di deskripsi Di bawah video ini Sampai jumpa di video berikutnya